Haleluya Kucikan daku Daramu Yesus Bebaskanku Daramu Yesus Ubahkan daku Kudijadikan Baru Salam Hari ini saya membahas tentang Sakramen perjamuan kudus Sakramen perjamuan kudus Jadi Perjamuan kudus itu penting sekali Untuk umat Tuhan Kenapa Saya akan Sedikit kasih Dasar-dasar penjelasan Inti sakramen perjamuan kudus Sakramen merupakan Tanda lahirnya Yang nampak ditetapkan oleh Kristus menyatakan Dan menjanjikan suatu berkat Rohani Eksiklopedi Alkitab Masa Kini Sakramen perjamuan kudus Adalah Pernyataan Kasih Allah Kepada orang Berdosa Melalui kematian Kebangkitan Kristus Roti dan anggur yang diberkati Melambangkan tubuh Darah Kristus yang telah Dipersembahkan sebagai korban Keselamatan Roma 5 8 Dengan di bukunya H.L. Senduk Perdoman Pelayanan Pendeta Jadi 1 Halaman 4 9 Selanjutnya Telah Dino Buatkan Dan Dikiaskan Dalam perjanjian lama Di dalam perjanjian lama Pertama Pertama Disebutkan Pelayanan Perjamung kudus Roti dan anggur Yang dilakukan Seorang imam Melkisedek Kepada orang percaya Abraham Dan pengikut Serta keluarganya Kejadian 14 E 17 Sampai 24 Disitu Pula Pertama Tama Disebutkan Persembahan Persepuluhan Juga keluaran 12 Ayat 1 Sampai 28 Terus Digenapi Dalam Diri Tuhan Yesus Aku Datang Untuk Menggenapi Hukum Taurat Matius 5 E 17 Lukas 24 E 4 4 Ya Yohanes 1 29 Terus Dilanjutkan Lagi Ditetapkan Oleh Tuhan Yesus Sendiri Ya Tuhan Yesus Sendiri Cawan Ini adalah Perjanjian Baru Oleh Darahku Yang Ditumpahkan Bagi Kamu Lukas 22 Ayat 19 20 Matius 26 Marcos 14 Ayat 22 Itulah Guys Tuhan Rindu Kita Lebih Erat Dalam Persekutuan Tuhan Yesus Kristus Jadi Perlunya Umat Tuhan Untuk Senantiasa Mengikuti Sakramen Perjaman Kudus Memperingatin Kematiannya Tubuh Dan Anggur Roti Dan Anggur Ya Suatu Lambang Tuhan Peringatin Yang Persekutuan Dalam Kristus Yesus Tuhan Kita pujian Nama Tuhan God Bless